Intro Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini Tuan-tuan dan perempuan yang amat dihormati Sebelum ini kita mendengar berkaitan dengan banyak langkah ataupun gerakan untuk menggulingkan kerajaan sedia ada yang ada hari ini ataupun kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebelum ini juga kita mendengar berkaitan langkah Dubai Akhirnya kita juga mendengar berkaitan dakwaan rasuah RM1B untuk merasua untuk membeli ahli parlimen dari kerajaan Pada akhirnya saudara-saudara tuan-tuan dan papan Polis membuat satu pengumuman Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein melalui sebuah artikel dari sinarharian.com Langkah Dubai Polis buka kertas siasatan Polis di Raja Malaysia PDRM menerima 43 laporan daripada wakil parti politik berhubung gerakan langkah Dubai yang dikatakan bertujuan menjatuhkan kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata Pihaknya telah membuka satu kertas siasatan berhubung kes tersebut Kes disiasat mengikut Seksyen 124C Kanun Keseksaan yaitu cubaan untuk melakukan aktiviti yang menjejaskan demokrasi berparlimen Kes turut disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan katanya pada sidang akbar di Bukit Aman di sini pada selasa Razaruddin berkata laporan polis itu berdasarkan tular rakaman video tiga atau empat orang berkaitan aktiviti memudaratkan demokrasi berparlimen kita turut mengesan video Raja Petra Kamaruddin yang bercakap berkaitan perkara langkah Dubai itu lebih daripada 10 hari tentang kerajaan hendak jatuh kami sedang menyiasat video tular menyaksikan tiga atau empat individu bercakap tentang menukar kerajaan beliau berkata susulan penularan video itu pihak polis perlu menyiasat melakukan siasatan kerana perkara ini mendatangkan kegusaran kepada masyarakat dan mengganggu ketentraman awam dulu kita pernah melalui perubahan dalam kerajaan di mana seorang pemimpin parti akan membawa senarai nama kepada yang dipertuan agong kali ini hanya spekulasi tidak berasas lebih 10 hari sehingga menimbulkan keresahan orang ramai oleh itu kita perlu menyiasat perkara itu sebelum keadaan menjadi tidak terkawal mengenai dakwaan beberapa ahli parlimen dibayar untuk menyokong pertukaran kerajaan Razaruddin berkata polis akan menyiasat perkara berkenaan sekiranya kita dapati unsur sedemikian kita akan merujuknya kepada SPRM katanya beliau juga tidak menolak kemungkinan individu seperti Cegubat dan Papagomo akan dipanggil untuk membantu siasatan kami tidak menolak kemungkinan mereka akan dipanggil dalam masa terdekat katanya mengulas mengenai situasi dalam negara berhubung dakwaan itu Razaruddin memberi jaminan bahwa situasi negara tetap kekal aman rakyat bersemangat keadaan kita yang aman dan keadaan terkawal bagi pihak polis kita akan pastikan keselamatan dan keselamatan semua pada 30 Disember lalu Timbalan Ketua Pengarah Komunikasi Jabatan Komunikasi Komuniti Datuk Ismail Yusof dilaporkan mendakwa langkah Dubai timbul ketika percutian beberapa pemimpin pembangkang dan tokoh-tokoh daripada pihak kerajaan di Dubai Emeria Arab Bersatu UAE Halo semuanya Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fales Lifestyle Nah, Tuan-Tuan dan Puan Sebelum ini kita mendengar berkaitan dengan pengumuman-pengumuman dari pemimpin Pekatan Nasional Nah, kita mendengar Mohd Sanusi, MB Kedah Menteri Besar Kedah yang menyatakan bahwa PN sudah cukup kerusi Tapi, di dalam komen yang lain pandangan yang lain pemerhati-pemerhati politik juga berkata kalau cukup kenapa tidak buktikan Nah, itu persoalan yang menjadi keutamaan kita pada waktu ini Benarkah PN sudah mempunyai kerusi yang cukup? Bahkan, sebelum ini blogger Raja Petra yang berkata 120 SD telah mengeluarkan senarai dan pada akhirnya satu ahli parlimen dari Sabah membuat pengakuan berkaitan dengan SD ini dan ini pasti menutup mulut ataupun menutup persoalan-persoalan dimana Armizan yang berkata tidak menandatangani SD artikel dari Malaysia Kini kata Armizan saya tak tanda tangan SD Ahli Parlimen Gabungan Rakyat Sabah Armizan Muhammad Ali menegaskan bahwa dia tidak pernah menandatangani akuan berkanun SD untuk menjatuhkan pentadbiran Perdana Menteri Awnar Ibrahim saya tidak pernah tanda tangan apa-apa akuan berkanun dan tidak ada siapa dekati saya pun untuk tanda tangan SD Nah, dengan kenyataan begini saja daripada Armizan sudah menunjukkan bahawa berita SD sudah cukup itu adalah palsu Nah, di dalam perkembangan yang lain penulis blog kontroversi Raja Petra mendakwa pembangkang berjaya memperoleh 120 SD untuk menjatuhkan pentadbiran Anwar bagaimanapun semakan terhadap dakwaan oleh penulis blog terbabit dan dokumen yang dipegangnya mendapati terdapat percanggahan yang menjadi persoalan Menurut kertas ketiga yang ditunjukkan oleh Raja Petra penyokong SD termasuk 14 daripada BN Amno 11 MCE2 MIC1 Senara yang dikatakan itu juga mendakwa muda GPS PBM GRS warisan dan 3 anggota Parlimen Sabah akan turut menyokong kerajaan pimpinan PN Selanjutnya senara itu mendakwa 3 daripada 5 anggota Parlimen Bersatu yang mengisytiarkan sokongan kepada Anwar telah menarik balik sokongan menjadikan pembangkang mempunyai 123 sokongan bagaimanapun Armizan berkata sentimen sedemikian tidak patut lagi dimainkan kerana ia hanya akan merencatkan langkah negara menuju kemajuan bagi saya cukup-cukuplah kita tidak perlu diskusikan perkara ini kita perlu gunakan masa yang ada untuk digunakan sepenuhnya bagi meneruskan agenda yang disasarkan sebagai pemimpin dari Sabah saya fikir keprihatinan kita adalah kita melihat kepimpinan kerajaan perpaduan sedia ada telah memberikan komitmen yang amat tinggi dan macam-macam perancangan antara kerajaan perpaduan dan kerajaan negeri yang telah digariskan untuk menangani isu ini jadi bergeraklah ke depan selesaikan tempoh kerajaan yang sedia ada selesaikan agenda yang telah diatur untuk kepentingan rakyat dan sebagai GRS untuk kepentingan Sabah itu sendiri saya setuju dengan kenyataan daripada Armizad kita fokus apa yang ada sekarang kita fokus apa yang ada di hadapan bukannya sibuk nak jatuhkan kerajaan hari ini what is the point what is the point apa poin utama untuk menjatuhkan kepimpinan kerajaan hari ini takkanlah kita nak mengundi balik sedangkan PRU16 yang sudah ditutupkan dijangkakan akan diadakan pada 2027 nah saudara-saudara apa komen anda terus selamat bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya terima